Intro Selama 2 pekan lebih, Kabupaten Tanjung Cabung Timur yang tidak mengalami kasus takutlah Hujan buatan di Kabupaten Moro Jambi diduga merugikan petani sayur Ribuan personil polisi siap mengamankan Pilkada Serentak tahun 2024 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini edisi Jumat 23 Agustus 2024 Ya selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda Bersama saya Septinita Dan saya Muafiq Aziza, inilah Jambi hari ini selengkapnya Mengawali Jambi hari ini, saudara 2 pekan lebih, karhutlah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak terjadi Saat ini kualitas udara di bumi sepucuk nipah serumpun nibum dalam kategori baik Hingga akhir Agustus 2024, kasus karhutlah yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menyentuh angka 15 kasus Dari belasan kasus ini, luasan lahan yang terbakar mencapai 61 hektare tersebar di 8 kecamatan Kasus karhutlah terakhir terjadi pada 6 Agustus lalu di SK22, desa Rantau Jaya, kecamatan Rantau Rasau Akibat karhutlah tersebut, 1 hektare lahan milik warga bervegetasi gambut tersebut terbakar Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Helmi Agustinius mengatakan Sudah 2 pekan lebih, kasus karhutlah tidak terjadi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam beberapa hari terakhir juga diguyur hujan Dengan intensitas sedang hingga lebat dalam kurun waktu 15 menit lebih Berdasarkan data kualitas udara Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dipantau dari Dinas Lingkungan Hidup Setempat Di Ispunet KLHK mencatat, Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU pada Jumat 23 Agustus 2024 Sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat di angka 13 dengan kategori baik Kendati tidak ditemukan kasus karhutlah, tim Satgas tetap melakukan patroli rutin Tim Satgas juga mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar karena dampaknya sangat berugikan Kelifa Patria, TVRI Jambi melaporkan 85 hektare lahan sawah di Kabupaten Sarolangun mengalami kekeringan Untuk mencegah gagal panen, pemerintah Kabupaten Sarolangun memberikan bantuan pompa air kepada kelompok tadi Musim kemarau yang berlangsung dalam dua bulan terakhir menyebabkan sebagian besar lahan sawah di Kabupaten Sarolangun kekeringan Akibat kekurangan pasokan air, sekitar 1.265 hektare lahan padi sawah Yang tersebar di sejumlah kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun terancam gagal panen Penjabat Sekda Sarolangun, Deddy Hendry mengatakan Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan mesin pompa air untuk kelompok tani Agar lahan sawah para petani yang saat ini belum panen bisa mendapat pasokan air Upaya ini diharapkan dapat mencegah gagal panen di musim kemarau yang sedang berlangsung saat ini Saya terus terang belum dapat laporan, tapi memang beberapa di daerah lawan yang kemarin di musim saya Informasinya ada yang berlangsung dikirim Tapi alhamdulillah kan kita ada punya kesempatan untuk dibantu dengan pompa nisasi Dan pompa nisasi dari serahkan kepada masyarakat kepada tempat ini Dan kita bisa mempunyai tinggal ya kita berapa ya Jadi teman-teman para petani ini bisa segera menikmati Deddy Hendry juga menyampaikan berdasarkan data dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Sarolangun Jumlah luasan lahan sawah yang terdampak kekeringan sekitar 661 hektare Terdiri dari kering ringan, kering sedang, dan kering berat Hujan buatan hasil dari teknologi modifikasi cuaca diduga memiliki dampak buruk terhadap tanaman sayur milik petani di Kabupaten Moro Jambi Kandungan air yang hasin hasil dari hujan buatan membuat tanaman sayur mereka layu dan tidak tumbuh alias mati Hujan buatan yang dilakukan oleh tim Satgas Karhutla untuk penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau Diduga berdampak negatif bagi petani sayur di wilayah Kabupaten Moro Jambi Penyemayan garam yang dilakukan untuk menghasilkan hujan buatan menyebabkan kandungan air yang asin Sehingga tanaman menjadi rusak bahkan gagal panen Aan seorang petani mengatakan pasca hujan mengguyur wilayah pertaniannya Ia bersama petani lainnya harus membilas tanaman dengan menggunakan air tawar Jika tidak dibilas berdampak buruk terhadap tanaman Kalau ini tidak jadi patoan, kalau setiap habis hujan pasti kita semprot pakai air tawar itu Untuk nambarin kadar garam itu yang di air hujan buatan itu Pengaruhnya apa air hujan buatan itu? Pengaruhnya yaitu mati pucuk, daun langsung bercak, secara tiba-tiba habis kena hujan paginya langsung berdampak Walaupun tanaman itu dalam keadaan sehat Para petani juga berharap pemerintah dapat menstabilkan harga sayur agar mereka tidak merugi Aan menceritakan seperti sayur kisik yang kini dijual Rp6.000 per kilogram membuat petani merugi Sepantasnya harga sayur kisik tersebut di harga Rp8.000 Karena para petani mengeluarkan modal yang tinggi seperti pupuk dan biaya perawatan yang ekstra di musim kemarau Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan Meski harga komunitas di pasar mulai berangsur turun Namun para pedagang mengeluhkan sepinya pembeli Turunnya daya beli masyarakat dipengaruhi kondisi hasil perkebunan kelapa sawit yang memasuki musim penurunan produksi Harga sejumlah komoditas hasil pertanian di pasar rakyat Jambi kecil Kabupaten Borajambi mengalami penurunan Seperti cabai merah kini dijual Rp30.000 dari sebelumnya Rp45.000 per kilogram Kemudian bawang merah dijual Rp30.000 dari Rp40.000 per kilogram Sementara harga tomat kini dijual Rp7.000 dari Rp15.000 per kilogram Dan harga terong Rp12.000 dari harga semula Rp18.000 per kilogram Meski harga komoditas turun, sejumlah pedagang justru mengeluh karena pasokan hasil pertanian melimpah Namun daya beli masyarakat menurun Biasanya dalam satu hari pedagang bisa menghabiskan 20 kilogram tomat Namun kini hanya mampu menghabiskan sekitar 10 kilogram Pedagang mengaku turunnya daya beli masyarakat dampak dari kondisi buah kelapa sawit warga Yang masuk musim trek atau penurunan produksi Turunnya daya beli masyarakat telah terjadi sejak akhir bulan Juli lalu Menyikapi kondisi tersebut, kini pedagang mengurangi jumlah pasokan Agar komoditas yang dijual tidak membusuk Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan Kita beralih ke informasi lainnya Sedara ratusan masa dari aliansi mahasiswa Menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Jambi Mereka menuntut penolakan RUU Pilkada Dan mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi Ratusan aliansi mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Jambi Jumat siang tadi Unjuk rasa ini terkait penolakan pengesahan RUU Pilkada Yang direvisi oleh DPR RI Aliansi mahasiswa menilai pengesahan RUU Pilkada ini sangat merugikan rakyat Dalam aksinya, masa menyatakan sikap mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi No.60 tahun 2024 Seorang mahasiswa, David Jaya, mengatakan Mereka menuntut kepada DPRD Provinsi Jambi Untuk turut menolak revisi RUU Pilkada tersebut Nah, aksi hari ini kami memang mengonsolidasikannya sejak dari semalam Nah, memang berbagai macam metode yang kami lakukan Terkhusus ada yang aksi dari kampus-kampus terlebih dahulu Baru kami satukan di Unja Telanai Dan kami longmars ke gedung DPRD Provinsi Jambi Tuntutan kita mengawal putusan MK terkait dengan RUU Yang ingin dilakukan oleh DPR RI terhadap Undang-Undang Pilkada Yang telah disahkan oleh MK kemarin Guna memastikan aksi berjalan aman dan lancar Ratusan personel kepolisian disiagakan di pintu masuk DPRD Provinsi Jambi Diharapkan aksi unjuk rasa ini dapat berjalan aman dan lancar Asyar, TVRI Jambi melaporkan Saudara usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya Di antaranya 863 warga suku anak dalam masuk dalam daftar pemilih sementara Terima kasih saudara Anda masih bersama kami dalam segmen Menuju Pilkada 2024 Operasi Mantap Raja 2024 resmi berulir Ribuan personel polisi dilibatkan dalam operasi pengamanan tahapan Pilkada Serentak 2024 Polda Jambi menggelar apel pasukan Operasi Mantap Raja Di lapangan hitam Polda Jambi Jumat pagi Sekitar 5.400 personel polisi dilibatkan dalam operasi tersebut Operasi Mantap Raja merupakan kegiatan polisi dalam rangka mengamankan Pilkada 2024 Menurut Kapolda Jambi, Irjen Pol Rusdi Hartono Gelar pasukan ini menandai Polri siap mengamankan Pilkada 2024 Personel tersebut nantinya bakal ditugaskan mulai dari pengamanan TPS Objek vital hingga patroli di daerah rawan konflik Pilkada Kapolda berharap para personel mampu menciptakan situasi Pilkada aman Damai, Jujur, Adil dan Bermartabat Jadi kita hari ini melaksanakan apel untuk kesiapan seluruh personel pengamanan Tidak hanya Polri, seluruh unsur ada di sana untuk melaksanakan apel Dan kita siap untuk mengamankan Pilkada tahun 2024 Untuk Polri sendiri tentunya ini melibatkan baik Pilkada Gubernur Wakil Gubernur maupun Bupati-Wakil Bupati dan Wali Kota maupun Wakil Wali Kota Seluruhnya 5.400 personel Kapolda Jambi, Irjen Pol Rusdi Hartono juga meminta masyarakat Agar mendukung dalam pelaksanaan pemilu nanti Kepolda Jambi, Irjen Pol Rusdi Hartono meminta masyarakat untuk menjaga situasi kamtipnas di Provinsi Jambi Masyarakat diminta bersabar hingga keluarnya hasil keputusan dari penyelenggara pemilu Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya Kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Hari Haryono Halo Hari, selamat sore Ya memang Ya pemirsa memang aksi unjuk rasa saat ini marah terjadi di sejumlah daerah termasuk Provinsi Jambi Terkait penolakan pengesahan RUU Pilkada tahun 2024 nanti Meski demikian Kapolda Jambi, Irjen Pol Rusdi Hartono meminta kepada masyarakat Agar tetap menjaga situasi kamtipnas di Provinsi Jambi saat ini yang berjalan Ini aman, serta damai Karena memang menurut Kapolda Jambi bahwasannya aksi unjuk rasa ini diperbolehkan bagi siapapun Karena memang dalam undang-undang diperbolehkan untuk menyampaikan aspirasi di muka umum Hanya saja Kapolda menekankan bahwa ada aturan-aturan terkait pelaksanaan aksi unjuk rasa tersebut Tentunya tidak bersifat anarkis serta menurut fasilitas negara Jenderal Bintang 2 ini juga meminta agar masyarakat bersabar Dan bersama-sama menunggu hasil keputusan dari penyelenggara pemilu nanti Yaitu tentunya KPU Bagaimana nanti proses undang-undang keputusan yang mana yang bakal digunakan Untuk dalam penggunaan batasan umur yang bakal ditetapkan dalam aturan nanti Dia juga berharap agar masyarakat memperhatikan situasi kampik mas di Provinsi Jambi Agar tetap terus damai, terus sejuk khususnya saat tahapan pemilu ini berlangsung Harapan ini tentunya karena Kapolda Jambi ingin mengujudkan pemilu yang adil, aman, jujur, serta bermartabat Khususnya selama tahapan pemilu ini berlangsung Baik Ari dari pesan yang sudah disampaikan oleh Kapolda Jambi Lalu bagaimana pengamanan fasilitas negara di tengah maraknya aksi unjuk rasa saat ini Ya tentunya pengamanan objek vital, terus fasilitas negara Selama maraknya aksi unjuk rasa ini tentunya Koalisi Jambi telah menggerakkan sedangnya seratusan personil Untuk mendukung pengamanan dalam proses unjuk rasa ini Namun tentunya pihaknya juga meminta kepada masyarakat Agar tetap menjaga aturan-aturan yang sudah ditentukan Jadi tidak menurut fasilitas umum Saat ini setidaknya ada sekitar ratusan polisian saat ini berjaga di area Tentunya objek vital seperti kantor DPR dan kantor Gubernur Jambi Agar tidak dijadikan sasaran anarkis para aksi unjuk rasa Para personil ini tentunya terdiri dari para Sabara Kemudian dari Brimob serta personil polisian lainnya Yang tentunya berharap agar aksi unjuk rasa ini tidak diwarnai Aksi anarkis ataupun aksi perusahaan fasilitas negara Ya demikian Baik terima kasih Ari atas laporan Anda Selamat sore dan selamat kembali bertugas Sementara itu Saudara Kapolda Jambi ingatkan netralitas personil polri Dalam tahapan pilkada serentak 2024 Polisi dianggap rawan dimanfaatkan Lantaran kerap bertemu langsung dengan masyarakat Personil polri merupakan ujung tombak Dalam menjaga situasi kaptif mas Khususnya pada saat pilkada 2024 Tahapan pilkada 2024 Polri rawan dijadikan perpanjangan tangan Dalam mengkampanyekan politik Oleh sebab itu Kapolda Jambi Erjen Polrus di Hartono Satri terus mengingatkan personilnya agar terus menjaga netralitas Menurut Kapolda Jambi Personil polri harus tetap netral sesuai dengan pasal 28 Udah undang nomor 2 tentang kepolisian negara kesatuan Republik Indonesia Kapolda Jambi juga mengaku telah memeriksa Dan mengumpulkan seluruh personil polisi Agar tidak terlibat politik praktik Saya sudah jelas Kita tidak boleh melanggar dari amanah Undang-undang kepolisian pasal 28 Anggota polri netral dalam aktivitas politik Tidak memilih dan dipilih Kalau melanggar Sanksinya berat Sementara itu Jalan pilkada Kapolri telah mengeluarkan telegram rahasia Mengenai pedoman netralitas polri Menyambut pilkada 2024 Dalam TR tersebut Kapolri meminta seluruh personil Tidak terlibat politik praktis Perfoto dengan para peserta pilkada Hingga tata cara perfoto Ari Harionot FRI Jambi Melaporkan Pelaksanaan tahapan pilkada serentak 2024 Bawaslu Kota Sungai Penuh Menemukan tiga kasus pelanggaran Pelanggaran tersebut merupakan Kasus pelanggaran kode etik Yang melibatkan penyelenggara Hingga netralitas kepala desa Kordif pencegahan dan partisipasi masyarakat P2M Bawaslu Kota Sungai Penuh Iin Rudiansyah mengatakan Pihaknya telah menemukan Tiga pelanggaran menjelang pelaksanaan Pilkada serentak tanggal 27 November 2024 Beberapa temuan tersebut Di antaranya Oknum Kepala Desa di Kota Sungai Penuh Diduga terlibat dalam politik praktis Memberikan dukungan kepada Salah satu pasangan calon wali kota Dan wakil wali kota Selain itu Bawaslu Kota Sungai Penuh Juga menemukan pelanggaran administrasi Terhadap penyelenggara pemilu Yaitu Oknum PPS dan Pantar Lih Melakukan pencocokan dan penelitian coklit Di luar tahapan yang telah ditetapkan Bawaslu juga menemukan pelanggaran Yang dilakukan oleh Staf Sekretariat PPK Dan Panwaslu Cam Kejamatan Tanah Kampung Yang diduga melanggar kode etik Dengan berfoto bersama Dan menyatakan dukungan terhadap Salah satu pasangan calon wali kota Dan wakil wali kota Yang pertama Kami melakukan penelusuran Atas adanya informasi awal Yang berkaitan dengan Netralitas Kepala Desa Dan itu sudah kami lakukan penelusuran Selama tujuh hari Dan hasil penelusuran kami Di bawah sungai penuh Sudah kami teruskan Ke wali kota Sungai Penuh Dan yang kedua Juga kita sudah Merekomendasikan KKPU Berkaitan dengan Adanya pelanggaran administrasi Dan etik Berkaitan dengan proses coklit Yang dilakukan Oleh Pantarlih Iin Rudiansyah juga menyampaikan Dugaan pelanggaran tersebut Sudah dilanjutkan ke instansi terkait Agar dapat diproses sesuai Dengan peraturan perundang-undangan Fahlan Teferi Jambi melaporkan Sebanyak 863 warga Suku anak dalam Di sejumlah kecamatan Dalam Kabupaten Sarolangun Masuk dalam daftar pemilih sementara Untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Serta bupati dan wakil Bupati Sarolangun Menjelang pemilu kada 27 November 2024 863 warga Suku anak dalam Yang berada di kawasan Kecamatan Nasional Bukit 12 Kecamatan Air Hitam dan sekitarnya Kecamatan Batin 8 Kecamatan Cerminan Gedang Kecamatan Sarolangun Dan Kecamatan Limun Sudah masuk ke dalam Daftar pemilih sementara Komisioner KPUD Sarolangun Divisi Data dan Informasi Edi Zamra mengatakan Jumlah data tersebut Diprediksi masih dapat bertambah Maupun berkurang Saat penetapan daftar pemilih tetap Karena saat ini pihaknya Tengah melakukan uji publik KPUD Sarolangun Terus berupaya melakukan Sosialisasi kepada masyarakat Maupun warga suku anak dalam Agar dalam pelaksanaan pilkada Dapat menggunakan hak pilihnya Kalau hasil ceklir kemarin Kita warga Isadi itu Sebanyak 863 orang Paling banyak Hampir-hampir Samo Ada di Bekisuban Cukup banyak Dan juga di Limun CNG cukup banyak Dan Limun cukup banyak Hampir total seluruh Itu 863 Ini statusnya mereka ini Sudah memiliki KTP? Sudah Seluruh lapisan masyarakat Diharapkan agar Berpartisipasi aktif Memantau Serta melaporkan Warga suku anak dalam Yang belum masuk DPS Untuk segera disampaikan Ke pemerintahan desa Atau PPS Maupun PPK setempat Edi Kusnadi TVRI Jambi Melaporkan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Meminta tim sukses Calon kepala daerah Untuk aktif konsultasi Karena pendaftaran Calon bupati Dan wakil bupati Akan ditutup dalam Empat hari lagi Empat hari lagi KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Akan membuka Pendaftaran Calon kepala daerah Untuk pilkada Serentak 2024 Berdasarkan jadwal Yang sudah ditetapkan Pendaftaran calon Gubernur Bupati Dan wali kota Berlangsung Selama tiga hari Yakni tanggal 27 hingga 29 Agustus Mendatang Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nurwan Syah Mengatakan Lembaganya sudah siap Dalam segala hal Termasuk dalam Menyambut kandidat Yang akan datang Mendaftar Termasuk melakukan Koordinasi dengan Sejumlah lembaga Seperti dinas kesehatan Hingga badan Narkotika nasional KPU juga mengingatkan Agar calon bupati Dan wakil bupati Tanjung Jabung Timur Memperhatikan Proses pendaftaran Berdasarkan aturan KPU Pendaftaran dilakukan Pada dua tahap Pertama calon Harus mengunggah Dokumen dalam Sistem pencalonan Atau silon Kemudian juga harus Menyerahkan dokumen Fisik kepada KPU Diharapkan Tahapan pendaftaran Calon kepala daerah Dapat berjalan Dengan lancar Mengingat Waktu pendaftaran Tinggal beberapa hari lagi Sejauh ini Sudah ada Dua perwakilan Liaison officer Atau LO pasangan Calon bupati Dan wakil bupati Tanjung Jabung Timur Aktif melakukan Konsultasi pendaftaran Kelifa Patria TVRI Jambi Melaporkan Untuk mencegah Terjadi pelanggaran Pada pilkada Bawaslu Kota Sungai Penuh Ajak seluruh elemen Masyarakat Untuk ikut Berpartisipasi Dalam pengawasan Pilkada Serentak 2024 Untuk mencegah Terjadinya Pelanggaran Pilkada Serentak Pada tanggal 27 November 2024 Bawaslu Kota Sungai Penuh Mengajak seluruh elemen Masyarakat ikut Berpartisipasi Dalam pengawasan Agar tidak ada Pelanggaran Dalam setiap Tahapan pilkada Serentak Pihak Bawaslu Kota Sungai Penuh Pun terus Menggelar Sosialisasi Pengawas Partisipatif Dengan menggandeng Seluruh Organisasi Kemahasiswaan Lembaga Adat Dan wartawan Serta berbagai Komunitas Masyarakat Kordif Pencegahan Dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Kota Sungai Penuh Iin Rudiansyah Mengatakan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Sebagai upaya Agar pilkada Dapat terlaksana Dengan jujur Dan tidak ada Pelanggaran Selama tahapan Pilkada Serentak Pengawas Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Ini memang Wajib Dilaksanakan Di tingkat Bawaslu Kota Dan Kabupaten Bahkan sampai Di tingkat Penuas Cam Karena Pengawasan Partisipatif Ini Sangat jelas Diatur Di undang-undang Pilkada Dan juga Lebih Spesifik Diatur Di perbawaslu Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif Iin Rudiansyah Mengimbau Seluruh Masyarakat Kota Sungai Penuh Agar dapat Melaporkan Kebawaslu Kota Sungai Penuh Jika terjadi Pelanggaran Selama Tahapan Pilkada Serentak Fahlan TVRI Jambi Melaporkan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Buka Penjelenggaraan Festival Hadro Jambi Mantap Informasi Selengkapnya Akan kami Hederkan Usai Jedah Dalam Segment Advertorial Sesaat Lagi Terima kasih Anda masih Menyaksikan Jambi Hari ini Dalam Segmen Advertorial Saudara Rangkaian Peringatan Hood Ke-79 Republik Indonesia Tahun 2024 Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman Secara Resmi Membuka Penyelenggaraan Festival Hadro Jambi Mantap Sekda Provinsi Jambi Sudirman Secara Resmi Membuka Penyelenggaraan Festival Hadro Jambi Mantap Yang Menjadi Rangkaian Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Republik Indonesia Tahun 2024 Sudirman Mengatakan Penyelenggaraan Festival Hadro Yang Dipusatkan Di Lapangan Utama Kantor Gubernur Jambi Menjadi Ajang Syiar Agama Islam Melalui Pelestarian Seni Tradisional Yang Bersifat Spiritual Dan Religius Kesenian Hadro Selain Berisi Puji-pujian Juga Merupakan Ungkapan Rasa Syukur Kepada Allah Atas Nikmat Yang Telah Diberikan Salah Satunya Adalah Nikmat Kemerdekaan Yang Dirasakan Saat Ini Ungkapan Rasa Syukur Atas Kemerdekaan Tersebut Menjadi Momentum Untuk Mengisi Kemerdekaan Dalam Upaya Mewujudkan Percepatan Pemajuan Daerah Sudirman Memberi Pesan Kepada Seluruh Peserta Agar Dapat Berkompetisi Dengan Semangat Untuk Menampilkan Kehasan Grup Masing-masing Semangat Ini Khususnya Untuk Menyampaikan Menangkal Pengaruh Negatif Globalisasi Di Era Modern Merangkamp Keteria Ke 79 Gagasan Dari Bapak Gubernur Wakil Gubernur Untuk Tersenggaranya Festival Hadra Ini Bagian Dari Upaya Untuk Menestarikan Nilai-nilai Islami Yang Sudah Mertembang Lama Yang Itu Di Besan Ren Di Masjid-masjid Mumpun Majlis Taklim Oleh Karena Itu Gagasan Untuk Melombakan Memfestivalkan Hadra Sudirman Berharap Penyelenggaraan Festival Hadroh Jambi Mantap Dapat Disaksikan Masyarakat Dan Menjadi Nilai Positif Dalam Upaya Mengisi Dan Memeriahkan Kemerdekaan Negara Sebelum Pelaksanaan Festival Hadroh Dilaksanakan Rapat Pemantapan Festival Hadroh Jambi Mantap Bersolawat Festival Ini Memperebutkan Piala Bergilir Gubernur Jambi Dengan Total Hadiah Uang Pembinaan Senilai Rp14 Rp2.250.000 Rapat Dipimpin Asisten Dua Bidang Pemerintah Dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi Johansa Sekaligus Ketua Umum Panitia HUT Ke-79 Republik Indonesia Ini Kita Melaksanakan Rapat Pemantapan Terkait Dengan Lomba Hadrah Jambi Mantap Dalam Rangka HUT RRI Ke-79 Tahun 2024 Dari Laporan Panitia Tadi Bahwa Peserta Ini Cukup Antusias Ada 41 Grup Yang Ikut Lomba Hadrah Ini Ini Buka Hanya Di Kota Jambi Dari Batang Hari Mor Jambi Dan Ada Juga Peserta Laporannya Dari Merangin Ini Salah Satu Kegiatan Kita Mewadahin Bagi Adik-adik Kita Untuk Lomba Ini Juga Ada 41 Grup Dari Sejumlah Daerah Di Provinsi Jambi Yang Ikut Berkompetisi Dalam Penyelenggaran Festival Hadro Jambi Mantap Rendi Arta TVRI Jambi Melaporkan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman Secara Resmi Membuka Peringatan Puncak Hari Indonesia Menabung Provinsi Jambi Melalui Kegiatan Ini Diharapkan Mampu Menggugah Masyarakat Untuk Gemar Menabung Peringatan Hari Indonesia Menabung Menjadi Bagian Dari Strategi Nasional Untuk Meningkatkan Literasi Keuangan Dan Inklusi Keuangan Di Seluruh Daerah Momentum Hari Indonesia Menabung Dapat Dimanfaatkan Sebagai Ajang Untuk Mengajarkan Anak-anak Akan Pentingnya Menabung Mengenalkan Aktivitas Menabung Kepada Anak Melalui Contoh Nyata Menjadi Upaya Paling Efektif Untuk Menularkan Kebiasaan Positif Hal Tersebut Disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman Saat Membuka Peringatan Puncak Hari Indonesia Menabung Provinsi Jambi Yang Diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Sangat Berkomitmen Untuk Mendukung Program-program OJK Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Peringatan Hari Indonesia Menabung Ditargetkan Dapat Berdampak Terhadap Munculnya Semangat Menabung Di Kalangan Pelajar Pertama Pemerintah Mengapresiasi Kegiatan OJK Untuk Membangkitkan Kembali Menyadarkan Kembali Mengingatkan Kembali Kepada Orang Tua Para guru Termasuk Anak-anak Didik Kita Untuk Mulai Hemat Menabung Memanfaatkan Perbankan Baik itu Pemerintah Pemudus Swasta Yang ada Di Provinsi Jambi Yang kedua Ini Potensinya Sangat Luar Biasa Ada Sampai Lima ratusan Ribu Itu Anak-anak Didik Kita Dari Mula SD Madrasa Sanawiyah Aliyah Termasuk SIP SMA SMK Sudirman Berharap Hari Indonesia Menabung Mampu Menggugah Masyarakat Untuk Gemar Menabung Pada Masyarakat Yang pada Akhirnya Mewujudkan Kemakmuran Dan Kesejahteraan Rendi Arta TFR Ijambi Melaporkan PJ Bupati Tebo Farial Adiputra Didampingi Kadis PUPR Kabupaten Tebo Hendri Nora Melakukan Pengecekan Pembangunan Pelebaran Jalan Yang bersumber Dari Kejabatan Ribu Ulu Pembangunan Pelebaran Jalan Penghubung Di Desa Sari Kejabatan Ribu Bujang Unit 1 Dan Unit 11 Sudah Rampung Hasil Pekerjaan Ini Langsung Dicek Oleh PJ Bupati Tebo Farial Adiputra Didampingi Kadis PUPR Ini Dilakukan Guna Memastikan Pembangunan Sesuai Dengan Rencana Pekerjaan Pelebaran Jalan Ini Menghabiskan Anggaran Sekitar 1 Miliar PJ Bupati Tebo Farial Adiputra Menjelaskan Panjang Jalan Yang Dibangun Pada Tahun 2024 Dengan Sumber Dana Dari Dana DAK Sepanjang 1,8 Kilometer PJ Bupati Berharap Dengan Ditambahnya Lebar Jalan Ini Dapat Lebih Mempermudah Akses Bagi Masyarakat Beraktifitas Farial Adiputra Mengaku Saat Ini Ada Beberapa Kilometer Lagi Pembangunan Jalan Yang Belum Dituntaskan Itu Akan Diusulkan Pembangunannya Pada Tahun 2025 Melalui Dana DAK Pembangunan Jalan 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 11 Ini Kota Panjangnya Ada Kurang 1,8 Kilo Ini Dikerjakan Di Tahun Angkaran 2024 Ini Ini Sumber Dananya Dari Dana DAK Karena Itu Kita Berharap Dengan Dibangunan Jalan Ini Dapat Memberikan Akses Yang Melajar Bagi Masyarakat Untuk Berkutifikasi Dan Ada Beberapa Kilometer Lagi Yang Sudah Diketaskan Inti Zam TVRI Jambi Melaporkan Pengerjaan 12 Titik Ruas Jalan Di Kabupaten Batang Hari Terus Dimaksimalkan Informasi Selengkapnya Akan Kami Hadirkan Usai Jada Berikut Tetaplah Di Jambi Hari Ini Tetaplah 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 Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini Sedara perbaikan Ruas jalan yang rusak Di Kabupaten Batanghari Saat ini Terus Dimaksimalkan Ada 12 titik Ruas jalan Yang dikerjakan Di tahun ini Dengan nilai Anggaran Mencapai Puluhan miliar Rupiah Upaya Perbaikan Atau Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Jalan Kabupaten Kini Terus Dimaksimalkan Pemkap Batanghari Ada 12 titik Jalan Yang dibangun Dengan nilai Anggaran Mencapai 65,7 Miliar Rupiah Pada Tahun 2024 Anggaran Tersebut Bersumber Dari Dana Alokasi Khusus Serta Dana Alokasi Umum Ditargetkan Proses Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Jalan Ini Dapat Diselesaikan Secepatnya Sesuai Waktu Pengerjaan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Batanghari Ajri Sawindra Mengklaim Hingga Kini Kondisi Pelaksanaan Kegiatan Sudah Berjalan 50% Sampai Hari Ini Untuk Kegiatan Jalan Kami Sudah Melaksanakan 12 Ruas Jalan Dengan Panjang Kurang Lebih 20 Kilometer Harapan Kami Sesuai Dengan Rencana Tahun Ini Semua Terrealisasi Sesuai Dengan Waktu Dan Kualitas Yang Dininginkan Untuk Total Jalan 12 Ruas Jalan Sekitar 70 Miliar Sudah Kami Laksanakan Beberapa Sudah Hampir 50% Sementara Itu Pengerjaan 12 Ruas Jalan Tersebut Tersebar Di Lima Kecamatan Yakni Muara Bulian Batin 24 Muara Tembesi Marosebo Ulu Dan Pemayung Adek Juniawan TVRI Jambi Melaporkan Program TMMD Ke 121 Kodim 0415 Jambi Resmi Ditutup Kini Jalan Sepanjang 4,6 Kilometer Tersebut Selain Dapat Menghubungkan Tiga Desa Juga Dapat Memangkas Akses Masyarakat Dalam Menjual Hasil Pertanian Untuk Ngetahui Informasi Selengkapnya Kami Telah Terhubung Dengan Kontributor TVRI Jambi Yogi Ramadhani Selamat Sore Yogi Berapa Kilometer Jalan Yang Dibangun Dan Mampu Memotong Jalan Dalam Program TMMD Ini Yogi Baik Terima Kasih Dapat Jambi Resmi Ditutup Yang Dimana Program Ini Diselenggarakan Di Tiga Desa Desa Sukamaju Desa Pondok Meja Dan Desa Muaro Sebapo Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Yang Dimana Peresmian Ini Ditutup Langsung Oleh Dandrem 042 Garuda Putih Yang Brijen TNI Rahmat Yang Dimana Program Ini Dilaksanakan Dari Tanggal 24 Juni Kemarin Dan Ditutup Pada Tanggal 22 Agustus Kemarin Selama 30 Hari Ini Banyak Pembangunan Yang Dilakukan Oleh TNI Seperti Pembangunan Jalan Sepanjang 4,6 Kilometer Dengan Lebar 9 Meter Dan Melakukan Perehaban Rumah Untuk Wanita Lanjut Usia Yang Rata-rata Di Atas 70 Tahun Dan Melakukan Perehaban Musola Serta Pembangunan Pos Kambling Banyak Manfaat Yang Diterima Oleh Masyarakat Selain Dapat Memhubungkan Tiga Desa Tadi Juga Dapat Memangkas Akses Jalan Para Petani Atau Para Pegabun Berada Di Sekitar Yang Dimana Jalan Tersebut Dapat Memangkas Sekitar 10 Sampai 15 Kilometer Yang Sebelumnya Masyarakat Harus Menempuh 20 Kilometer Demikian Septi Lalu Bagaimana Status Jalan Yang Dibuat Saat Ini Yogi Baik Untuk Status Jalan Sendiri Saat Ini Yang Sebelumnya Dibuka Oleh Para TNI Dan Saat Ini Jalan Telah Diserahkan Pemerintah Kabupaten Muarujambi Yang Dimana Jalan Tersebut Akan Dilakukan Perawatan Dan Pemanfaatannya Oleh Pemerintah Kabupaten Muarujambi Demikian Septi Bagaimana Harapan Masyarakat Desa Terhadap Jalan Yang Dibangun Saat Ini Yogi Harapan Masyarakat Untuk Pembangunan Jalan Ini Pemerintah Kabupaten Dapat Melakukan Perawatan Dan Serta Dilakukan Pengaspalan Pasalnya Untuk Jalan Ini Sangat Bermanfaat Bagi Masyarakat Karena Untuk Melakukan Akses Akses Dalam Menjual Hasil Tani Selain Itu Juga Dapat Kami Informasikan Bahwa Jalan Tersebut Untuk Jangka Panjangnya Dapat Memecah Kemacetan Di Pintu Tol Demikian Septi Ya Laporan Langsung Dari Yogi Ramadhani Terima Kasih Atas Laporan Anda Dan Selamat Bertugas Kembali Pemkap Bungo Membuka Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2024 Ada 168 Formasi CPNS Yang Dialokasikan Dengan Rincian 52 Untuk Formasi Tenaga Teknis Pemerintah Kabupaten Bungo Kembali Membuka Peluang Bagi Putra Putri Terbaik Untuk Bergabung Menjadi Aparatur Sipil Negara Pembukaan Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil Dimulai Dari 20 Agustus Hingga 6 September 2024 Pada Tahun Ini Pemkap Bungo Membuka Peluang CPNS Sebanyak 168 Formasi Dengan Rincian 52 Formasi Untuk Tenaga Kesehatan Dan 116 Untuk Formasi Tenaga Teknis Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Wahyu Sarjono Berharap Melalui Rekrutmen CPNS Tahun 2024 Ini Mampu Menarik Talenta Muda Yang Memiliki Semangat Tinggi Untuk Berkontribusi Dalam Pembangunan Daerah Selain Kompetensi ASN Yang lulus Nantinya Juga harus Memiliki Integritas Dan Berdedikasi Tinggi Serta Mampu Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik Kepada Masyarakat Jadi Untuk Penerimaan CPNS Di Kabupaten Bunga Ini Sudah Kita Rilis Tanggal 20 Kemarin Jadi Untuk Pendaftaran Sudah Bisa Dimulai Dari Tanggal 20 Sampai Dengan Tanggal 6 September 2024 Untuk Jumlah Formasi Ini Ada 168 Yang Terdiri Dari 52 Untuk Tenaga Kesehatan Dan 116 Untuk Teknis Rekrutmen CPNS Ini Terbuka Bagi Seluruh Warga Negara Indonesia Yang Memenuhi Syarat Mulai Dari Usia Pelamar Yang Minimal 18 Tahun Dan Maksimal 30 Tahun Selain Itu Pelamar Tidak Pernah Terlibat Dalam Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Hukupan Penjara 2 Tahun Atau Lebih Mukhrian D TVRI Jambi Melaporkan Seorang Oknum ASN Berinisial SW Ditangkap Polsek Tujukoto Kabupaten Tembo Saat Tengah Pesta Sabu SW Berkilah Kembali Mengkonsumsi Sabu Karena Untuk Mengurangi Rasa Nyeri Di Bagian Payudara Karena Diduga Beliau Mengidap Penyakit Kanker Payudara Oknum ASN Berinisial SW 48 Tahun Kembali Masuk Bui Setelah Tertangkap Basah Oleh Anggota Polsek Tujukoto 29 Tahun Di Rumah Keponakannya Di Desa Teluk Kayu Putih Kecamatan Tujukoto Kabupaten Tebo SW Mengaku Ia adalah ASN Dilingkup Pemerintah Kabupaten Tebo Berprofesi Sebagai Bidan Di Salah Satu Puskesmas Kecamatan Tebo Tengah Diketahui Sekitar 6 Tahun Lalu SW Pernah Ditangkap Dan Menjalani Hukuman Dengan Perkara Yang Sama Kasat Narkoba Polres Tebo Tahun Penjara Di Lapas Kelas 2B Muaro Tebo Sedangkan Untuk Kasus Ini Polres Tebo Menerapkan Pasal 114 Ayat 1 Dan Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Dengan Ancaman Kurungan Penjara Minimal 4 Tahun Penjara Dan Maksimal 20 Tahun Penjara Jadi Sebelumnya Untuk Yang SW Ini Juga Pernah Melakukan Tidak Pidana Penjara Guna Narkoba Pada Tahun 2017 Dan Divonis 2 Tahun Penjara Di Lapas Tebo SW Mengaku Telah 3 Bulan Mengkonsumsi Narkoba Jenis Sabu Alasannya Kembali Ke Barang Haram Tersebut Untuk Mengurangi Rasa Nyeri Di Bagian Payudara Pasalnya Ia Saat Ini Mengidap Kanker Payudara Ada Rasa Nyalangi Rasa Sakit Dari Kanker Payudara Sakit Sakit Kanker Payudara Emang ada Yang efeknya Maka Narkoba Rasa Perasaan Minta Rasu Gas Rasu Rasu Nyalangi Nyeri Nyalangi Nyeri Intizam TVRI Jambi Melaporkan Kasus Gigitan Hewan Rabies Marak Terjadi Di Provinsi Jambi Sepanjang Tahun 2024 57 Warga Tanjung Jambung Tibur Menjadi Korban Gigitan Hewan Tersebut Sepanjang Tahun 2024 Pemerintah Kebupaten Tanjung Jambung Timur Mencatat 57 Laporan Gigitan Hewan Pendular Rabies Atau HRP Terhadap Warganya Beruntung Semua Kasus Itu Tidak Sampai Berakibat Fatal Lantaran Setelah Melewati Masa Observasi Hewan Seperti Anjing Kucing Maupun Monyet Penggigit Dinyatakan Bebas Dari Paparan Rabies Kabit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jambung Timur Eko Purnomo Mengatakan Dari jumlah Itu Sampel Hewan Masih Dalam Tahun Pemeriksaan Sampai Beberapa Tahun Ini Eko Memastikan Di wilayahnya Tidak Ada Sebaran Rabies Meski Dijumpai Fenomena Gigitan Anjing Terhadap Manusia Pihak Dinas Kesehatan Memastikan Seluruhnya Bisa Tertangani Jika Dibandingkan Tahun 2023 Sebanyak 125 Warga Kabupaten Tanjung Jambung Timur Terkena Gigitan Hewan Pendular Rabies Seluruh Sampel Gigitan Hewan Telah Dilakukan Pemeriksaan Dan Dinyatakan Tidak Ada Positif Ke Manusia Untuk Mengantisipasi Gigitan Hewan Itu Pihaknya Sudah Menyiapkan Vaksin Rabies Di Setiap Puskesmas Selain Itu Dinas Kesehatan Juga Melakukan Edukasi Ke Masyarakat Tentang Pencegahan Gigitan Hewan Pembawa Rabies Atau HPR Yang Didominasi Adalah Anjing Kucing Dan Juga Monyet Edukasi Yang Dilakukan Ini Minta Warga Yang Memiliki Anjing Agar Divaksinasi Di Dinas Peternakan Dan Perkebunan Setempat Selaras Dengan Ketentuan Vaksin Rabies Wajib Diberikan Rutin Setidaknya Satu Tahun Sekali Supaya Hewan Peliharaan Benar-benar Dapat Dipastikan Terbebas Penyakit Anjing Gila Kliva Patria TVRI Jambi Melaporkan Dan Saudara Informasi Tadi Sekaligus Menutup Perjumpaan Kita Di Jambi Hari Ini Terima Kasih Atas Perhatian Dan Kebersamaan Anda Akhirnya Saya Septi Nita Dan Saya Muafik Aziza Bersama Kerabat Kerja Yang Bertugas Pamit Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Sampai Jumpa Sampai 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 Terima kasih.